Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Alhamdulillah jumpa lagi bersama adik di tapak tuan kali ini adik lagi sporing mobil senia dakar ya adik ada di bengkel tapak tuan nih ke depan SPBU tapak tuan atau pas depan indomaret ya sebelahnya SPBU ya jadi senia dakar ini udah lama tidak pernah di sporing ini baru di sporing biar nyaman ya karena kalau gak kita sporing mobil udah gak nyaman Alhamdulillah adik ditemani sama Syaitanib nih Syaitanib Syarifullah Alhamdulillah keponakan saya ini udah hafal beberapa jusa Quran di kepalanya ya padahal dia belum mondok nih ya insyaallah nanti dia bakal mondok juga ini ya insyaallah ya ini kami bersama Syaitanib ini mau lagi nunggu lagi nunggu sporing mobil ya di bengkel sehat di lima ini teman ya sporing mobilnya ya itu mekanik mobil senia dakar dites dulu teman yang mana tau nanti ada teman-teman yang mau sporing mobil bawa aja kemari ya biar di sporing sama mekanik bengkel sehat di lima ini dari krum luas sampai krum baru cuma disini satu sporing pak ya cuma satu sini sporing ya nah cuman disini satu sporing teman ya nah ini mekanik kita nih ya udah pulang dia lagi di tes kayak mana parah nah ini bagi pengecekan kolong dulu nih jadi sini ya dakar ini teman jangan salah ya kenapa saya buat kayak gini ini rukun islam rukun iman motor harry the fixon harry the fixon itu memang hobi saya kalau rukun islam ini sama yang di belakang islam wajib lima waktu banyak kawan-kawan juga yang tanya ini rukun iman begini teman saya jelaskan ya jadi sebelum saya tulis ini tiga malam saya gak bisa tidur karena selalu macam apa ya macam belum terpunuh sesuatu gitu ya kan begitu ini saya tempel yang pertama untuk nasihat diri saya sendiri memang bukan untuk apa yang kedua mampuannya anak-anak yang masih kecil ya Alhamdulillah bisa menghafal juga datu yang di belakang saya sering pakai kenderaan senia ini ketika waktu sudah tiba pas waktu saya lihat di belakang itu selatu teringat teman ya jadi ini untuk yang tulisan supaya teman-teman tidak penasaran lagi kenapa saya menulis hal sedemikian ya memang yang pertama untuk nasihat saya sendiri ini khusus senia dakar ini teman mesin sudah saya tambah pakai CS4 ya kalau shock brake case nya sudah saya ganti merek Bilstein jadi ini sudah gak standar lagi teman karena mobil ini sering dipakai dulunya saya mengantar tahanan tahanan tertentu ya antar provinsi yang sering dipakai sama ya TNI atau batalion berarti mobil ini sering juga kenapa saya modifikasi sampai ke mesin terus suspensi semua gitu ya kan karena kita sering pakai memang untuk kebutuhan yang sangat perlu gitu ini sering dipakai sama Intel untuk mengejar bandar-bandar narkoba juga ini teman ya perjalanan mobil ini sudah jauh ini teman dia bukan Sumatera aja sudah keliling sampai ke Kalimantan sampai ke Palu bahkan waktu dari Jakarta itu 3 hari 2 malam saya sendiri yang apa yang mengendarai Alhamdulillah mobil ini tidak masalah tidak apa-apa ya cuma kalau oli selalu saya jaga itu per 10.000 km tergantung oli jadi ini kenapa saya sporing karena sudah tidak nyaman lagi teman ya untuk saat ini Xenia Dakar sudah saya pakai operasional untuk berdakwah kalau ini memang untuk mobil berjual lain kalau dijual untuk sementara memang tidak mau dijual bahkan ada kawan saya yang mau ketukar mobil ini pakai mobil Pak Ciro sudah itu ada yang mau minta beli cash dengan harga bukan standar Xenia lagi ya di atas 100 juta padahal ini Xenia tahun 2006 ini tahun 2006 yang tipe ini mungkin di bawah 100 teman ya tapi ini tawaran ya bandingan aja Pak Ciro Dakar lah teman ya bukan harga standar dia lagi ya memang kayak gitu kalau mobil nggak kita jual tapi coba kita jual ditawar orang sampai 60 juta ini ini mobil memang nggak saya jual nih saya bersama bapak apa pak namanya Pak Erwin ya Pak Erwin udah lama kerja sini pak Pak Erwin aja udah lima tahun disini ya di bengkel sporing ini ya nanti kalau teman-teman ke bengkel si hat 5 ini jumpa sama Pak Erwin ya teman ya mana tau ada teman-teman mobil rental dari Kung Baru atau dari Trumont Lada Rimba Kota Pajar boleh sporing kemari kalau misalnya nggak sempat kejar ke Medan ya kalau Senia Dakar dari bulan 12 dia nggak ke Medan teman dia disini aja nggak bisa keluar ya oh thank you sempat kemari juga pak sempat kemari belum ada udah ada sempat kemari belum ada sporing nah teman sempat kemari belum ada sporing juga teman ada Rimoh oh Rimoh ada Blank Bidi Blank Bidi yang ada ada Baji Blank Baji ada Batikalah Blank Bidi berarti sporing ini ya kalau Kota Pajar memang total nggak ada di Labu Haji 1 Rimoh 1 pak ya Tepat Tuhan pak ya ini sporing ini udah berapa tahun ya berarti semanjak buka Bapak udah disini ya udah 5 tahun ya baiklah teman ini dulu informasi siang ini dari Adi Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih 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 terima kasih